Hai main game mobile berasa kurang jago makanya pakai ini Poco F4 GT yang punya Magnetic Trigger tapi jadi tambah jago ya Halo guys ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik menurut kalian apa sih yang membedakan antara HP gaming dengan HP non-gaming kalau menurut gua tentu aja yang yang pertama adalah desainnya karena biasanya HP gaming itu desainnya itu agak nggak biasa ya anti mainstream kemudian kadang tuh berasa agak norak tapi berbeda dengan si Poco F4 GT ini menurut gua desainnya pas tentu aja anti mainstream dan juga menurut gua sih enggak noraya kalau dilihat bagian depannya sih biasa aja ya menurut gua tapi kalau udah dilihat bagian belakangnya baru deh berasa banget gamingnya bodi belakangnya ada desain cuttingan gitu yang kalau dipegang itu berasa banget teksturnya kemudian desain lampu flash yang mirip petir dan juga nggak ketinggalan RGB di dekat lensa kameranya semakin menegaskan kalau HP ini adalah HP gaming layar depan udah Gorilla Glass Victus bodi belakang juga udah kaca frame dari aluminium yang udah mirip banget lah pokoknya sama HP flagship jaman sekarang nah salah satu aspek yang bikin handphone itu gaming banget adalah di Magnetic Trigger di bagian samping bodinya ini ya ada dua buah Magnetic Trigger yang bisa kita aktifkan dan juga bisa kita nonaktifkan kalau memang kita nggak mau pakai cara pakai gampang banget tinggal digeser aja kemudian tinggal di set aja sesuai keinginan kita di game Turbo beralih ke bagian layarnya 6,67 inch AMOLED 120hz dengan touch sampling rate 480hz support HDR10 plus kemudian ada Dolby Vision untuk kecerahan layarnya bisa sampai 800 nits dengan layar sebagus ini tentu aja pengalaman menikmati konten sosial media sangat memuaskan warnanya kontras hitamnya pekat ciri khas AMOLED banget deh pokoknya nggak lengkap kayaknya kalau ngomongin HP gaming tapi nggak ngomongin masalah performance nya Snapdragon at game one dilengkapi dengan storage 256 GB dan RAM 12 GB dengan UFS 3.1 gue coba di Mobile Legends tentu aja nggak ada masalah ya lancar banget di set rata kanan di pubg settingan grafisnya juga lengkap banget mulai dari smooth extreme sampai HDR extreme dan ada juga Ultra HD tersedia di handphone ini ya buat Genshin Impact di settingan medium 60fps lancar pakai banget tapi entah kenapa fps-nya berasa kayak dilimit di 45 fps padahal performance modenya udah gue nyalain ya tapi kayak nggak bisa gitu di 60fps mungkin itu karena di limit sih sama sih UI nya supaya HPnya tuh nggak terlalu panas cuma berasa jadi kurang ganas aja HPnya beralih ke bagian baterainya punya baterai 4700 mAh menurut gua sedikit agak kurang ya karena di tahun 2022 ini menurut gua sih harusnya untuk sebuah handphone apalagi handphone gaming ya minimal tuh punya baterai 5000 mAh untungnya di Poco F4G ini nggak boros bagus banget ya menurut gua ya masih bisa dihajar sekarian tanpa nge-charge kalau di hajar gaming kira-kira kayak begini ya main ML 15 menit baterai berkurang 5% main pubg 36 menit baterainya berkurang 11% main Genshin 30 menit settingan rata nggak rata kanan sih ya settingan medium dengan 60fps baterainya berkurang 13% untungnya dipakai pembelian itu udah langsung disertakan charger 120 watt charging dari 20% itu cuma butuh waktu 21 menit aja untuk sampai ke 100% menurut gua sih ini udah cepet pakai banget lah sekarang kita mau ngomongin bagian kameranya ya biasanya sih kalau handphone gaming itu itu bagian kamera tuh kayak kurang mendapat apa ya eh kurang bagus gitu kayak disepelekan gitu terus kalau si Poco F4G ini gimana sebelumnya gua mau kasih tahu dulu untuk spek kameranya kamera belakangnya ada tiga lensa 64 megapiksel lensa utama dengan IAS ya bukan optical kemudian 8 megapiksel ultrawide 2 megapiksel makro kemudian untuk kamera depannya ada satu buah tompel kalau bisa dibilangnya 20 megapiksel untuk hasil kameranya menurut gua masih bagus terutama di siang hari ya detailnya dapet warnanya enggak lebay cuma terkadang HD area menurut gua kurang ya bagian yang gelap dan terang itu kurang balance untuk lensa ultrawide juga lumayan sih menurut gua walaupun ada penurunan detail yang cukup lumayan sampai jumpa di ya Buat foto malam hari hasilnya standar aja sih menurut gua detailnya berkurang dan kalau pakai night mode pun kayak enggak terlalu berasa banget gitu perbedaannya untuk kamera depannya udah lumayan oke sih menurut gua ini adalah contoh perekaman video dari Poco F4 GT di resolusi 4k 30fps untuk kamera belakang mentok sampai 4k 60fps kira-kira seperti ini penampakan perekaman videonya dia nggak punya OIS cuma punya IIS gimana menurut pendapat kalian hasil perekamannya apakah udah stabil udah bagus selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.